Intro Halo semua, perkenalkan nama saya Reita Iqmalia Cendani Saya merupakan mahasiswi Universitas Trilogi Prodi Management Kali ini kami akan mengenalkan kepada kalian Desa sekaligus tempat wisata yang bernama Agro Eduisata Organik Mulya Harja Atau yang biasa dikenal Kampung Tematik Mulya Harja Kampung Tematik Mulya Harja tersebut berlokasi di RT5, RW1, Kelurahan Mulya Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat Tidak hanya menawarkan keindahan alam dari desa tersebut Pengunjung juga akan mendapatkan edukasi terkait bercocok tanam atau bernani, kulineran di tengah sawah, hingga selfie di spot Instagram menu Dari berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan di desa tersebut, secara otomatis, Kampung Tematik Mulya Harja membantu para UMKM di sekitar wilayah desa tersebut Salah satu UMKM yang dikenal oleh para pengunjung yakni saungkopi.id Saungkopi.id merupakan tempat usaha yang menawarkan berbagai jenis minuman kekinian Berikut ini akan ada pewawancara dan pembicara mengenai saungkopi.id Permisi mas, kami dari Universitas Trilogy Izin bertanya mengenai saungkopi.id Dan sebelumnya kita perkenalan dulu Saya Risa Tumwawana Inspirasi saungkopi.id itu datang dari mana ya mas? Oke, kalau saungkopi.id ini Kita terinspirasi karena di area pesawahan Katanya di area sawah Di Mulya Harja yang luasnya 23 hektare Kita terinspirasi karena di setiap sawah itu ada yang namanya saung Nah, oleh karena itu kita menamakannya saungkopi.id Karena lekat banget dengan sawah Di sawah selalu ada saung Jadilah kita membuat nama saungkopi.id Mengenai bahan biji kopi yang ada di saungkopi.id itu Berasal dari mana ya mas? Oke, untuk biji sendiri yang digunakan oleh saungkopi Kita sementara masih mengambil biji-biji yang dari Bogor Ya, husband Bogor Kita punya kopi cap teko juga di Bogor Yang memang udah legend sekali Kadang kita juga pakai bins yang dari luar Kita coba dari gayo juga Kalau enggak kita ngambil dari Bandung, Pangalengan Jadi biji kopi yang dihasilkan Yang kita pakai itu Ya memang dari biji-biji khas Indonesia sebenarnya Karena Bogor belum mempunyai biji yang khas Kayaknya kita combine Kadang suka pakai yang gayo, kadang suka yang pakai teko Kadang suka pakai yang dari pengalengan Itu sih biji yang kita gunakan sementara ini Kalau Aku pernah dengar mas, apa istilah entrepreneur ya? Ya, pernah Mas ini tuh menyebut dirinya entrepreneur bukan sih Dengan usaha Kalau saya menyebut entrepreneur itu Masih di kalangan UKM Menengah ke bawah ya kita ya UKM ya Karena belum bisa dikatakan entrepreneur Karena belum bisa Apa namanya? Go international Ataupun go Indonesia lah Masih bisa dikatakan bahwa sekarang kelas saung kopi itu masih UKM Kan kebeneran memang legalitas saung kopi sudah ada Udah ada NIB-nya juga Udah ada terdaftar di dinas UMKM juga Iya Berarti saung kopi ini udah masih ada kontribusi ke Bogor-nya udah dapat atau Kalau Iya Berarti udah Masih di dalam pendapatan Bogor-nya Iya Kalau sekarang kita memang masih progres menuju ke situ Karena memang baru kemarin kita legalitas NIB-nya baru diurus Permisi mas Selanjutnya dari saya Perkenalkan nama saya Aldi Gunawan Dari Universitas Trilogi Izin bertanya dan maaf menanyakan pendapatan Untuk pendapatan di masa pandemi ini Meningkat atau gimana ya mas? Jadi Ketika fase kopi itu sebenarnya Dari pertama kita opening Omsetnya dibilang stagnan Stagnan dalam artian itu sudah mulai kelihatan nih Karena peminat udah merupakan jadi suatu ciri khas Ya kita tergantung jumlah pengunjung yang masuk Kalau pengunjung yang lebih banyak Pembelinya juga sama lebih banyak Tapi bisa dikategorikan sekarang Omset kita itu untuk saung kopi stagnan Stabil Opsinya seperti itu Misalnya satu minggu Dengan sampai lebih dari 1 juta Atau misalnya di hari-hari biasa Di atas 500 Seperti itu Nah disini tuh Di saung kopi ini tuh ada gak sih? Di aplikasi gitu Atau website? Oke Saung kopi sekarang Melakukan gencar promosi itu Dari platform media sosial Yaitu Instagram Ya sementara kita di Instagram ada Boleh di follow Add saung kopi ID Kalau yang pernah kesini bisa lihat Dilihat di kemasan cupnya ya Yang dingin itu ada Add saung kopi ID Selanjutnya Saung kopi ini ada tidak seperti aplikasi Atau website? Belum Sementara kita memang masih mengandalkan untuk media sosial Kedepannya kita akan membuat Google Apa itu namanya? Website Iya website di Google Terus kita akan daftar Gojek atau Grab Karena kebeneran di bulan depan ini Saung kopi akan ekspansi Ya membuka cabang baru Di area Janggol Ves Bogor Masih deket sih dari sini Masih di kawasan Bogor Selanjutnya ada tempat tawaran lagi di Sukabumi Cuma kita masih kaji dulu Berarti baru saat ini tuh pusatnya disini Pusatnya kita Pusatnya pusat pertama saung kopi Ada di Agro Adusat Organik Meliharca Permisi mas Perkenalkan nama saya Alfie Danipani Saya adalah pewawancara selanjutnya Dan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mas Ijin bertanya ya Saya mau nanya mas Jadi untuk progres kedepannya Boleh dikasih tau gak mas Rencana-rencana atau plan-plannya lah Boleh Jadi kita saung kopi ID itu Pemiliknya sebenernya ada tiga Dan memang masih anak-anak muda Yang berasal dari mulia harca Untuk plan pertama tuh Kita yang pasti ekspansi Ekspansi di area kota Bogor Di beberapa titik mungkin Yang sedang direncanakan sekarang itu Di Janggol Ves Bogor Sama di Ciawi Bogor Itu untuk plan beberapa bulan ke depan Nah untuk plan selanjutnya Kita mau ekspansi ke area Sukabumi juga Karena memang disitu ada tempat orang tua yang kosong Dan bisa dipergunakan disana Oh iya Jadi manfaatan lahan yang ada Memampatkan Iya Jadi sementara untuk ekspansi Ataupun untuk pengembangan lainnya Kita dana masih dana saweran pribadi bertiga nih Oh enggak sih ya Dana saweran bertiga Dari pertama awal Kita buka-bukaan aja ya Dari pertama kita bikin saung kopi ID ini Modal tuh hampir 50 juta Itu saweran Apa saweran ya? Patungan Patungan bertiga Kita beli mesin kopi simonari Oscar Beli kelengkapan-kelengkapan lainnya Kita untuk kopi Membuat saung kopinya sendiri Bangunannya Iya itu sih Tapi masih ada rencana enggak Buat cari investor juga Untuk investor mungkin Tertarik untuk mencari investor Karena memang dengan ada investor Biasanya kan Dananya luar biasa Ya betul Jadi sebenarnya kita butuh investor Tapi untuk di tempat-tempat tertentu Yang besar Yang memang semi Resto Atau memang benar-benar real Coffee shop Ini saya tadi Pernanya Masnya Nanti kalau enggak salah ada Maaf ya Mas Jadi buat Ada dana pemerintah Nah itu kan buat desa juga Apakah dana pemerintah juga Masuk ke Buat kopi Pembangunan kopi ID Jadi untuk dana yang diseluruhkan pemerintah Kurang lebih 2,8 M kemarin Yang memang diserap maksimal 2,4 Itu kita memang pure Untuk pembangunan agro-wisata organik mulia Oh Oh berarti Untuk kopinya masih patungan Masih pribadi kita patungan Salwa RM Baik Nah jadi yang saya sampaikan Bahwa memang di era pandemi ini Kita menciptakan agro-wisata organik ini Konsep nuansa Outdoor Yang memang harus dikunjungi Untuk warga-warga sekitar Jadi buat Warga sekitar Jabodetabek Yang ingin liburan Dengan view Sawah yang luas Dengan view Pegunungan dan kota Yang terlihat jelas dari sini Sambil menikmati Secangkir kopi Dari Sawong Coffee ID Mangga Bisa langsung ke sini Harapannya Semoga Sawong Coffee ID ini Bisa diterima Oleh masyarakat Indonesia Nah itu dia Sedikit pembicaraan Mengenai Sawong Coffee ID Yang terletak Di kampung tematik Mulia Harja Gimana nih Kalian pasti tertarik kan Ingin berkunjung ke sana Semoga informasi dari kami Dapat menambah Pengetahuan kalian ya Terkait Entrepreneur Di era pandemi Seperti ini Terima kasih sudah Menyaksikan video dari kami Kami pamit undur diri ya Stay healthy And be happy Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi